R.S.U.D. Sumedang Pemisah Menutup Sementara Pelayanan Poli Bedah Syarap Penutupan sementara dilakukan setelah salah seorang petugas si poli syarap R.S.U.D. Sumedang terpapar COVID-19 Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan R.S.U.D. Kabupaten Sumedang khususnya di bagian pelayanan poli syarap, Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang menutup sementara pelayanan poli syarap mulai hari Selasa 15 Juni 2021 Penutupan dilakukan setelah adanya seorang petugas bagian poli syarap yang diketahui tengah melakukan isolasi mandiri Humas Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Dahlan Indrayana membenarkan kebijakan penutupan poli syarap mulai hari Selasa 15 Juni 2021 Kini petugas yang diduga terpapar tengah melakukan isolasi mandiri dan ruangan pelayanan poli syarap pun masih dalam observasi secara mandiri Memang betul, betul, poli bedah syarap kita sementara tutup ya Mulai dari minggu sekarang, poli bedah syarap tidak menerima pelayanan tapi itu hanya poli bedah syarap jadi poli yang ini tetap berjalan untuk sementara waktu ini Itu alasan karena teman-teman medis itu memang ada yang lebih isoman jadi tidak bisa memberikan pelayanan langsung Menurut data terakhir, sebanyak 123 pasien dinyatakan positif dan dalam proses perawatan Tercatat sebelumnya ada 102 orang pasien kini mengalami lonjakan yang cukup signifikan Diki Guntara, Bandung TV